Formalin adalah senyawa kimia jenis bahan tambahan yang terlarang digunakan untuk makanan Tetapi kenyataannya formalin masih banyak ditemukan dalam berbagai produk makanan Formalin dapat memperpanjang umur simpan makanan karena dapat mencegah pertumbuhan mikroba Namun karena tidak boleh digunakan sebagai pengawet Maka mengkonsumsi makanan yang mengandung formalin tentu saja akan membahayakan kesehatan Ada beberapa alasan masih digunakannya formalin sebagai bahan tambahan untuk makanan oleh produsen atau pedagang makanan Alasan tersebut adalah yang pertama, harga formalin lebih murah dibandingkan dengan pengawet lain Yang kedua, jumlah formalin yang digunakan lebih sedikit dibandingkan dengan pengawet lain Yang ketiga, formalin mudah digunakan karena bentuknya larutan Yang keempat, waktu yang diperlukan untuk proses pengawetan relatif singkat Yang kelima, formalin mudah didapatkan dalam jumlah besar Dan yang keenam, kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya formalin Ada pun ciri-ciri makanan yang mengandung formalin yaitu Yang pertama, ayam potong Warna putih bersih, tidak mudah busuk sampai 2 hari pada suhu kamar dan tidak disukai lalat Yang kedua, ikan basah Tidak rusak sampai 3 hari pada suhu kamar Insang berwarna merah tua dan tidak cermelang Warna daging putih bersih, tekstur daging kaku, tidak mudah dipotong dan bau menyengat khas formalin Yang ketiga, ikan asin Tidak rusak sampai lebih dari 1 bulan pada suhu kamar Warna ikan bersih dan cerah, tidak berbau khas ikan asin dan tidak dihinggapi lalat pada area yang banyak lalat Yang keempat, tahu Biasanya berbentuk bagus, kenyal tetapi tidak padat Tidak mudah hancur Awet hingga lebih dari 3 hari, bahkan lebih dari 15 hari pada suhu lemari es Bau menyengat khas formalin dan tidak tercium bau kedelai Yang kelima, mie basah Biasanya awet sampai 2 hari pada suhu kamar Bau menyengat, kenyal seperti karet Tidak mudah putus, tidak lengket dan agak mengkilap Ada pun bahaya formalin terhadap kesehatan yaitu Efek negatif dari mengkonsumsi makanan yang mengandung formalin dalam jumlah kecil memang tidak dirasakan langsung Tetapi efek tersebut akan dirasakan setelah beberapa tahun atau puluhan tahun yang akan datang Apabila kandungan formalin dalam tubuh tinggi setelah terjadinya akumulasi Maka formalin akan bereaksi secara kimia dengan hampir semua zat yang ada di dalam sel Hal ini karena formalin memiliki sifat sebagai oksidator terhadap sel hidup Akibat yang ditimbulkan oleh formalin bergantung pada kadar formalin yang terakumulasi di dalam tubuh Semakin tinggi kadar formalin yang terakumulasi, semakin parah pula akibat yang ditimbulkannya Dampak yang mungkin terjadi adalah mulai dari terganggunya fungsi sel hingga kematian sel Yang selanjutnya menyebabkan kerusakan pada jaringan dan organ tubuh Terima kasih, semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton!